Selamat malam, Suker Baru Suker Baru, Suker Baru Mas Yoyok, Aritul Cahaya Suker Baru Kami dari Merpati Putih, sedangkan menyaksikan hasil-hasil latihan kami Merpati Putih, atau yang sering disingkat dengan FD Adalah nama untuk sebuah aktivitas pola kandungan dan pecah silat Bila diri tangan kosong asli bangsa Indonesia Merpati Putih, merupakan perbuan pecah silat yang ilmiah Tidak mengenal mantra dan berbau klenik Semuanya realistis dan logis Kemampuan pesilat Merpati Putih mematahkan berdang keras Berdikir baca, gagang lumpang, beton coro, dan lain-lain Didapat dari olah nafas yang ada di Merpati Putih Yang menghasilkan zat yang disebut dengan Adinocin, Perpuspat, atau ATG BPS, Betafur Merpati Putih Berasal dari ilmu wilayah diri Mataram yang sudah ada Sejak abad ke-16, tepatnya pada jaman Kerajaan Mataram Pada jaman itu adalah sampian dalam ikan sijur Prabu Hario Maturat Kedua Yang dikenal sebagai Sunan Tegal Alup atau Sunan Tegal Wang Karena kondisi penjajan penjajan Belanda Maka pada masa itu Sunan Tegal Alup Mengadakan pengungsian di daerah Bageleng Dan di dalam masa pengungsian itu Ikut serta cicitnya perempuan Yaitu Radenayu Nyir Jorso Yang sampai sekarang kita kenal sebagai penuh ilmu Merpati Putih Di sela-sela kesemukannya itu Hidupnya Radenayu Nyir Jorso Dikalunya tiga orang putra Yang kesemuanya adalah laki-laki Raden Gagak Seto Raden Gagak Handoko Dan Raden Gagak Samudro Karena situasi penjajan Belanda Ketika putranya itu Tidak bisa saling berbukul Dan yang kita saksikan ini adalah Mematahkan Dragon Dengan paha Inilah hasil Latihan yang selama ini diteguni Ini merupakan stamina Atau power Kemudian kali ini Mematahkan Dragon Yang bersusun tiga kali ini Dengan keburuan Yang segera akan kita lakukan bersama Ketiga Dragon Atau gagang kumpah ini Akan dipatahkan Dengan teknik keburuan Ya patah semuanya Ketiga Dragon Kemudian selanjutnya Dragon Bajan Bersusun lima Segera akan dipatahkan juga Dengan paha Membutuhkan konsentrasi Ketepatan Dan kecepatan Ya Inilah Kelima Dragon Dipatahkan sekaligus Ya Inilah Terima kasih